Selamat datang kembali di Fakta Sejarah Kembali Fakta Sejarah berkesempatan membawakan kisah yang dituliskan oleh penulis yang luar biasa Switha Kartika Beliau menuliskan desa ala serungkut atau yang tak terlihat Seperti apa kisahnya? Yuk kita berdoa dulu Awad di kalimatilah hitam admi syarimah Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini dia selengkapnya Desa ala serungkut tahun 1994 Bucingan Kita gerbek sajalah rumahnya Rinto mengubrak Meja penuh emosi Empat gelas kopi yang berada di atasnya Nyaris terbalik Aku dan Pak Muci kaget Tapi di saat yang sama juga bisa mafrum dengan letusan amarahnya Pelan-pelan blok Gebuk mejanya Masih nyicil ini Ucap mas Adi Menenangkan sambil kuyur Sepuluh juta loh mas Itu kan bukan jumlah Yang kecil Munget dan Shichayono Pak Muci mending balik Aku kena 2,5 juta Pamanku 6 juta Marwan sama Mas Pur ketipu 4,5 juta Yang paling parah itu Mbah Guru Sastro 29 juta Aku menghalang nafas panjang Dipakai buat apa ya duitnya Hanya geleng-geleng kepala sebagai jawabnya Kami berempat duduk melingkar Mengutuk kelakuan Cahyono Yang belakangan ini Baru terungkap banyak berhutang kepada orang-orang Se alas rungkut Bahkan Konon sampai ke desa-desa di kecamatan lain Siapa sangka Cahyono Dikenal sebagai pribadi muslim yang taat Pandai bergaul Dan uleg bekerja Kehidupan dan keseharianya amat sederhana dan bersaja Entah mengapa Semua sandangan yang tersemat itu runtuh Dalam satu waktu Begitu ia mulai ikut-ikutan bisnis arisan beras Dengan sistem Icon Tengkulak terkutuk Cahyono mulai berani bermain-main dengan uang Di medan yang sejatinya tak cukup ia kenal Semenjak ia bergaul dengan mantri Jalal Masalahnya Beliau selain sudah kaya rayas dari dalam kandungan Memang piyawai Memutar uang dalam segala aspek bisnis Dan sudah lama sekali mantri Jalal Terlepas dari reputasi tengkulak sistem Icon Aku ingat betul nasihat guru ngajiku Betapa jahilnya sistem Icon itu Sampai-sampai syariat Islam amat keras melarangnya Karena alasan risiko Dan ketidakjelasan bentuk hasilnya Para petani dijaminkan pada kredit yang Pembayarannya dilakukan dengan hasil panen Berdasar harga jual terendah Sementara itu Cahyono belajar soal ini dari mantri Jalal Yang beliau sendiri sudah lama meninggalkannya Kan konyol Belum juga dapat untung dari sana Cahyono sudah berani menginvestasikan uang hasil Titipan para petani tadi Untuk berbisnis ternak Diputar dulu katanya Mulai dari beternak seribu ekor bebek lah Ternak seratus lima puluh kambing lah Naas Semua bisnis ternaknya diserang penyakit Gagal total Setidaknya itu yang berhasil kami ketahui Namun Misteri besarnya Utang-utang Cahyono masih belum benar-benar terungkap Beberapa bulan belakangan Lelaki alim itu hilang Bak di telan bumi Kami pun tak tahu menahu pemicu kesirnaannya Yang pasti Ia menanggung utang menggunung Utang yang melahap uang-uang Dari para warga desa yang begitu polosnya Dijandikan utang berlipat Dari skema investasi Bodongnya Hampir semua warga desa alas rungkut jadi korban Termasuk kami berempat kala itu Di saat yang sama Sejatinya ia telah kehilangan teman-temannya Heran aku Kenapa ada yang berani lapor polisi sih Tanya ku gerah Sudah wan Tapi buat urusan begini Mending nyewa centeng lah Tukang pukul Lebih manjur Wah Tukang pukul juga sudah kan Kelitku Itu kan alasan dia menghilang Takut remuk Makanya kenapa gak lapor aja ke polisi Ripet Lagi pula Lapor polisi juga kudu ada buntutnya Sahud rintau sembari menyalakan batang rokok terakhirnya Terus gimana sekarang Semua terdiam Kami tahu kemarahan kami tak akan ada gunanya tanpa tindakan nyata Kita sambangi saja rumahnya Malam ini juga Ujar rintau membara Rumahnya lho kosong melompong Semua keluarganya pindah ke banjar Mau nyari apa kita disana Alah Daripada kita cuma miso-miso disini Kelit rintau Ia lantas berdiri Siapa yang mau ikut Pramuji refleks berdiri juga Mas Adi menyedot sisa batang rokok Lalu menenggelamkannya ke dalam gelas kopi Ia pun ikut berdiri Yowes Ayo tak temenin Wan Rintau menatapku tajam yang masih bergeming di atas kursi Karena tak ada pilihan lain Aku pun malas-malasan berdiri Tanpa kata sepakat lanjutan Kami berempat meninggalkan halaman depan rumah Mas Adi Membelah malam Menuju kediaman Cayono Di ujung timur desa alas rungkut Yang suram Rumah gedong itu berdiri di tengah ladang sedirian Ladang yang terbengkalai Dulu Sebelum semua badai ini melanda Cayono Pekarangan sekitar rumahnya Ditanami aneka rupa umbi-umbian Sisi selatan rumahnya ada kandang ayam Dan kini tak terlihat Kosong Dalam sorotan lampu senter kami PLN sudah lama memutus aliran listrik di rumah itu Memandanginya dari kejauhan seperti ini Ternyuk juga rasanya Betapa salah langkah dalam bertindak bisa berefek seburuk ini Weh sayo Rinto memimpin Menjadikan senter besar milik bapaknya sebagai mata kedua Aku Mas Adi Dan Pak Muji Menyusul dalam diam dengan penerapan api pada pemantiknya Berjingkat menghindari semak belukar Yang sudah semakin tinggi Di atas ladang tak bertuan ini Kabar terakhir yang kami dengar Ladang beserta rumah itu juga sudah berpindah ke pemilikan ke orang lain Untuk menebus sebagian utang Cayono Padahal rumah dan ladang ini adalah aset keluarga Apes betul Lewat pintu belakang aja Aku tahu cara membukanya Ucap Mas Adi ganti memimpin barisan Membaca gelagat itu Besar kemungkinan Mas Adi juga sudah pernah melakukan hal serupa Tak butuh waktu lama bagi Mas Adi Mengakali grendel pintu belakang Suara derit pintu kayu segera menggema di pekatnya rumah gedong itu Kami terdiam Sinar senter di tangan Rinto menyisir ke segala penjuru Menangkap bagian belakang rumah yang berdebu dan tak terawat Jika ku hitung mundur sejak lenyapnya Cayono Mungkin ada sekitar dua bulan bangunan ini ditantarkan Wih ini apa ya Tanya pambuji tiba-tiba seraya mengangkat pemantiknya Rinto cekatan mengarahkan senter Kami berempat kebingungan melihat sebuah celana dalam perempuan tergantung di sebuah tali jemuran yang melintang di ruangan kecil dapur Melihat bentuk dan ukurannya Seperti celana dalam anak remaja Eh eh Masih basah ini Kaget Aku dan Mas Adi bergantian memegangnya Memastikan Benar saja Celana dalam itu masih basah Kami seketika memelankan volume percakapan menyerupai bisikan Berarti ada orang di rumah ini Tanya pambuji was-was Oh Cayono Kami semua telonjak kaget saat Rinto tiba-tiba berteriak Suaranya menggema Saking degreganya Aku tanpa sadar menahan nafas Kelengangan suasana langsung mengepung sebelum akhirnya ketegangan itu berangsur meredak Lalu dengan raut wajah meremehkan Rinto menyenteri wajah kami bergantian Sayang sekali Dia ada siapa-siapa Ucapnya sengak Lah terus ini sempak siapa bro Kejarku cemas Halah Paling ada remaja yang main di rumah kosong ini Terus itu segitiga mautnya ketinggalan disini Ripetah amat mikirnya Ada benarnya juga ucapan Rinto Meski masih menyimpan ganjalan Kami mewujuskan untuk mengabaikannya Rasa tegang Dan was-was kini tenggelam oleh rasa penasaran Kami pun berpindah ke ruangan utama Sambil sesekali waspada Menghindari kayu-kayu berpaku yang berserakan di lantai rumah Tiba di ruangan utama Cahaya Purnama menerja masuk lewat salah satu jendela yang besar Kebekatan suasana pun terkiki sebagian Akhirnya Kami berempat pun berpencar di ruangan besar itu Sekali waktu Suara gaduh dan rusuh merobek kesenyapan Rinto yang paling beringas Sedang aku dan Mas Adi yang relatif lebih santun Semua laci meja kami bongkar Setiap lemari kami jajaki Sampai kemudian Eh lihat ini Seru Mas Adi Kami berempat kembali merapat Dalam keremangan cahaya bulan yang menyusup masuk Terlihat sebuah buku tulis usang terbuka di atas sebuah lemari pendek Rinto pun refleks mengarahkan bantuan cahaya senternya Catatan utang Mataku memicing Membaca jajaran nama beserta besaran uang di bagian kanannya Hampir semua nama yang ada di sana dapat kami kenali Jelas ini adalah catatan utang khusus warga desa alas rungkut Bajingan Nama aku cuma ditulis 8 juta Asuh seren Dengu serintok emosi Kurang 2 juta blok Mana nama muan Tanya pamuji seraya mengurutkan jari terunjuknya Pada daftar nama itu Tidak ada Aku mencelus Selama ini ia selalu meminjam kepada aku Tapi ia tak menganggapnya sebagai utang yang harus dibayar Nama mas Adi tak ditemukan Karena ia memang tak pernah meminjam cahaya barang sepeserpun Tapi aku Jadi gimana? Masa cuma dapat catatan utang ini saja? Pertanyaanku tak digubris Kami akhirnya menjelajah sisa ruangan bersama Di sebuah kamar Rinto dengan kasar membuka sebuah lemari dengan kakinya Wah ada baju baru Betapa terkejutnya kami menyaksikan Sebuah bungkusan plastik Berisi beberapa baju tersimpan di dalam lemari Pak Muji kalap mengambilnya Terlihat ada beberapa potong di dalam plastik itu Dan dapat kami pastikan kebaruannya Sebab kami tak menemukan debu di permukaannya Ambil aja bagaimana ini? Tanya Pak Muji minta persetujuan Terus Kamu berharap Kamu dianggap lunas gitu? Tantang Rinto balik Pak Muji mendengus Lalu merobet plastiknya dan mengeluarkan isinya dengan kasar Melemparkannya kembali ke lemari Hal yang terjadi berikutnya membuatku terperanjat Pak Muji Memelorotkan celananya Lalu menginsingi Baju-baju itu Ngapain kamu? Aku memegih keheranan Kita susah-susah menunggu duitnya Dia malah ingin beli baju baru Asuh! Mas Adi dan Rinto tertawa terbahak-bahak Menyaksikan aksi nekat Pak Muji Dan yang jauh lebih nekat lagi Rinto jadi ikut-ikutan Namun alih-alih lemari Ia mengincingi kasur usang yang tergulung Di sebuah ranjang kayu di kamar itu Mampus Kuenok! Mampus! Mas Adi yang memegangi senter mengkikik kegelian Melihat aksi nekat Rinto dan Pak Muji Sebenci-bencinya aku dengan kelakuan Chayono Tidak sampai hati juga melihat rumah teman masa kecilku itu dikasari begini Mengambil belihan diam adalah caraku untuk menghormati pertemanan kami Namun di tengah berlangsungnya aksi nekat itu Tiba-tiba buruku dukku berdiri Aku pun sontak membalik badan Mataku nyala siaga Terarah lurus ke kamar seberang Yang pintunya terbuka sebagian Seketika suara-suara berganti menjadi dengingan Ketegangan terasa memuncak Entah mengapa aku merasa ada yang mengawasi kami Dari ruangan kamar seberang Dalam diamku Aku memancang kuda-kuda waspada Hanya nampak kegelapan Hanya nampak kepekatan Shhh! Mas! Semua terdiam mendadak Mas Adi gesit menjejeriku dan mengarahkan senternya ke arah pandangku Kami semua pun kompak pindah ke ruangan sebelah Betapa mengecewakannya Ruangan itu ternyata kosong Tak ada ranjang Tak ada lemari Satu-satunya benda yang ada Hanyalah kalender gratisan tahun 1993 Bergambar niat dan niati Yang terpasang miring Ada apa sih Wan? Tanya Mas Adi Aku angkat bahu Aku sendiri tak tahu ada apa Tapi Virasatku begitu kuat Ada yang mengawasiku dari ruangan ini Benar-benar mengawasi kelakuan bejat kami Namun di saat yang sama Aku jadi berpikir Sepertinya tatapan artis di dalam kalender itulah yang memancarkan auranya kepada aku Entahlah Mes buas Tanya Pak Muci Pulang ayo Udah lewat tengah malam Setelah tak ada sanggahan Kami pun bersepakat dalam diam Sejalan dengan kepulanganku menuju rumah Satu perasaan amat menggelitik Entah mengapa Virasatku mengatakan Ada seseorang di rumah itu Seseorang yang mengawasi kami Dalam diam Di sisi lain Berita hilangnya Chayono Sudah jadi buah bibir di lingkungan pasar Aku yang sehari-hari berjaga di kiosk pusiti Seringkali mendengar setiap orang gosip tentang utang-utang menggunung teman masa kecilku itu Dulunya Chayono juga kondang di pasar sebagai pedagang ayam Tak ayal kasusnya pun ikut sohor begitu satu persatu korban menyuarakan keluhannya Sore itu Secara tiba-tiba Pak Muci datang ke kiosk menyapaku Apa? Minta temani ke rumah Chayono lagi? Pak Muci menganggup Bah guru sastro minta aku menyalin daftar catatan utang yang ada di buku Aku pun menepuk chidat Kenapa kamu cerita-cerita ke mbak guru sih? Dia angkat baru Sekalian mau ngambil pemantiku Kayaknya ketinggalan di rumah itu Ayo lawan Teman dia nanti malam Rinto? Pak Muci menggeleng Rinto lagi ngantar bapaknya ke Kali Santer Baru balik lusa atau besoknya lagi Merasa terpojok aku pun mengiakan Malam nanti bukan jadwal rutin nongkrong di rumah Mas Adi Rasanya kurang bijak juga mengajak beliau dua kali Apalagi anaknya masih kecil-kecil Namun sejatinya Aku punya dorongan lain mengapa aku meluluskan permintaan Pak Muci Aku penasaran Aku benar-benar ingin memecahkan keganjilan yang ada di rumah itu Jika benar Chayono menghilang Baju-baju baru itu dari mana? Lalu celana dalam remaja perempuan itu Bagaimana? Dan yang paling mengganggu ku adalah perasaan diawasi Di dalam gelap selama kami beraksi di sana Aku yakin ada sepasang mata yang mengamati dalam diam Dia yang tak terlihat di dalam gelap Sialnya Hujan turun malam itu Angin meneru-deru Menggiring titik-titik air lembut ke segala penjuru Termasuk ke sekujur badanku Siapa sangka Selepas adan Isyah saja Purnama masih benderang bersinar Tapi beberapa jam kemudian Sudah jadi begini Sudah pukul 10 malam sekarang Di bawah naungan bilik Sempit gardu jaga RT3 Aku menggigil kedinginan Beberapa kali sudah aku merutuki Pak Muji Yang tak juga kunjung muncul batang hidungnya Rokokku sudah habis Aku membatin Jika setengah jam lagi dia tak muncul Aku akan pulang walau harus basah-basahan Namun baru saja gagasan itu tuntas kuniatkan Sesosok bayangan gelap mendekat tergopo Pak Muji muncul basah kuyuk dengan jaket kulit hitamnya Asuh Malah aku yang kamu suruh nunggu Hardy ku kesat Sorry wan Panggilan alam sebentar tadi Jadi gimana? Jadi? Yuk jadilah, ayo! Kami berdua tak membawa payung Beruntungnya Di gardu RT3 Ada terpal usang yang biasa dipakai ala Satronda Berpayung terpal itulah Kami memacu langkah menuju ujung timur desa Alas Rungkut yang gelap Senter besar milik Bapak ku jadikan sumber penerangan Memimpin misi penggerbekan rumah kosong Seperti yang kami lakukan kemarin malam Namun, begitu sampai di pintu belakang Kami menemui kendala Kemarin Mas Adi bukanya gimana sih? Tanyaku seraya kewalahan mencari grendel pintu kayu rumah itu Pak Muji mulai tak sabar Tiba-tiba tanpa peringatan Ia menendang kuat papan itu sekuat tenaga Blak! Aku terlojak kaget Bansat! Bilang-bilang blok! Rauhku marah Hampir kena tanganku Sorry, 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 ayo! Hujan semakin menderas Bahkan Ketika kami berhasil Masuk ke dalam pun Suara gemuruh di luar masih terdengar gaduh Senterku kini mengedar liar Menyapu ruangan bagian belakang Yang dulunya pasti Dipungsikan sebagai dapur ini Seperti lazimnya rumah di desaku Bangunan milik keluarga Cahyono ini Juga tersusun oleh bata-bata merah Yang dibiarkan terekspos Aku segera teringat pada celana dalam perempuan yang terjemur di ruangan ini Tapi begitu senterku menyorot ke titik itu Aku tercekat Celana dalam itu Tidak ada Hilang kemana ya? Tanya aku gelisah Paling diambil lagi sama yang punya Sahut pamu jiringan Aku masih belum bisa puas Ya wis Langsung saja ke misi utama Cepetan cari koremu sama buku catatan utang Cahyono Kembali kami berjalan berhati-hati Kayu-kayu berpaku yang berserakan di lantai berdebu rumah ini bakran jauh jarat Membahayakan Berbeda dengan malam lalu Purna mata bersinar Kami berdua benar-benar hanya mengandalkan cahaya senter bapak di tanganku Cari koreku duluan di kamar kemarin Aku pun membuntuti pamuji Dan indikasi kuat kejahilan rintau dan pamuji pada malam lalu segera terciun Begitu kami berdua masuk Bau pesing kuat menguar Wah mau raja kalian Ucapku seraya menutup hidung Kurang dari hitungan menit Kami menemukan apa yang kami cari Namun Ganjilan segera hadir menggerayangi Sebuah pemanti kecil bergambar wanita bugil Berdiri tegak di atas lantai ubin yang berdebu Berdiri tegak Aku bergidik ngeri Yakin Kamu cuma gak sengaja menjatuhkannya Tanyaku takut Pamuji tetap bungkam Dengan langkah hati-hati Ia mendekati benda kecil dengan posisi yang teramat ganjil itu Lalu berjongkok dan mengamati Ia tak lekas mengambilnya Malah larut dalam pengamatan Sosoknya bergeming di bawah sorotan lampu senterku Suara hujan mengisi kelengangan Beberapa saat kemudian Ia menoleh Wajahnya pucat sekali Aku merasa dayang Suara petir mendentum keras Aku yang kaget setelah mati tak sengaja menjatuhkan senter Dan langsung mati Begitu terpelanting di lantai Pekat pun menyergap Ambil koreknya ji Teriaku panik Cahaya api muncul Aku kembali berusaha menyalakan senter Tapi berujung ke kecewaan Lampu senter milik bapak pecah Matilah aku Pekiku dalam batin Aku bisa dirajam Gimana? Mati total? Tanya Pamuji cemas Kita gak mungkin cuma mengandalkan ini doang lan Ya sudah Ayo cepet cek buku catatan hutang kemarin Kami beringsut ke ruang tengah Cahaya api pemantik Di genggaman Pamuji kurang menolong Membuat langkah kami serba terbatah Dan begitu tiba depan sebuah lemari pendek Kepanikan kami makin menjadi Bukanya kemarin dibiarkan terbuka di atas ini Pamuji minta diakinkan Aku sendiri bingung Bagaimana ceritanya Buku catatan hutang itu Tiba-tiba sudah kembali berpindah ke dalam laci Ah sudah lah Paling mas Adi yang masukin Cepet buka Dengan perasaan cemas Aku mulai panik Membalik halaman demi halaman Buku kumal itu Pada saat itulah Aku kembali mulai merasa diintai Sebelum meneruskan Aku refleks menarik pergelangan tangan Pamuji Mengarahkan cahaya pemantiknya ke atas Aku menengah dah cemas Melihat kepanikanku Pamuji jadi terpelatuk Jalan macam-macam kabuan Udah apa sih? Aku tak menjawab Aku tahu langit-langit rumah itu terbuka tanpa plafon Layaknya rumah-rumah lain di desa ini Dan kondisi itu memungkinkan bagi seorang maling Untuk bebas melintas di atas garis jinding Dan kayu penopang atap Firasatku kuat mengatakan Kalau ada sepasang mata yang mengintai kami dari sana Tapi dengan keterbatasan cahaya api dari pemantik Pamuji Upaya untuk memastikan hal itu jadi sulit tercapai Wan Pamuji tiba-tiba berkata dengan suara bergetar Aku menoleh perlahan Mata Pamuji Tertuju pada lembar buku catatan utang di atas lemari pendek Menunjuk salah satu lembar dengan jari gemetaran Aku memegik tertahan Di daftar nama orang-orang yang memberi piutang kepada Cahayono Nama Rinto dan Pamuji sudah dicoret dengan tinta merah Khusus di bagian nama Rinto tertulis angka 2 juta Berukuran kecil di sebelah angka catatan utang yang sebelumnya ada Dan yang lebih mengejutkan lagi Di bagian bawah daftar nama yang jumlahnya mungkin sekitar 35 orang itu tertulis nama Adi Darmono Nama lengkap Mas Adi Yang juga ditulis dengan tinta merah Juga dalam kondisi tercoret Aku dan Pamuji saling lirik Guntur kembali bergemuruh di luar sana Rasa takut segera menggerayangi tubuh kami yang mulai kedinginan Seribu tanya Berkelindan di benak kami berdua Siapa yang mencoret nama-nama itu? Apa tujuan mencoret nama-nama itu? Yang pasti seseorang marah pada tiga nama yang tercoret di halaman itu Dan yang lebih pasti lagi Dia melihat kelakuan kami di rumah ini kemarin malam Pemikiran itu menciutkan Alarku dan Pamuji Tanpa ada kata sepakat Kami berdua pun bersiap melangkah pergi Lupa dengan tugas utama Untuk mengecek besaran piutang bahguru sastro Tepat sebelum beranjak Bulu kuduku berdiri menegam Ekor mataku seperti menangkap sesuatu Sontak Aku mencengkeram lengan Pamuji Apaan bangsat? Desisnya marah bercambur takut Aku berdiri menghadap kamar tadi Tempat pemantik milik Pamuji ditemukan berdiri Selama beberapa detik Aku tertahan mengamati kegelapan Demi Tuhan aku bersumpah Aku merasa ada seseorang dibalik pintu itu berdiri mengamati Kini Selain rasa takut Aku mulai dipelatuk oleh rasa penasaran Tanpa persetujuan Pamuji Aku melangkah maju Suara gesekan alas kakiku dengan lantai yang berdebus sedikit tersamar gemuruh hujan Pamuji yang tak punya pilihan lain pun mengekoriku tanpa suara Cahaya api di pemantiknya menyertai Kosong Ruangan itu tetap seperti sebelumnya Aku salah Ayo pelawan Tunggu Itu apa? Pamuji tercekat Telunjuk kananku menunjuk selembar kertas yang terselip di bawah kasur yang tergudung Kasur yang pesing oleh kencing rintok Dengan penuh hati-hatian Aku Menarik selembar lipatan kertas yang sudah menguning oleh lembab itu Pada saat itulah aku kehilangan sumber cahaya Karena Pamuji secara tiba-tiba Mengangkat pemantiknya Menyisir bagian atas dinding Tubuhnya berputar Berharap menemukan sesuatu di langit-langit rumah yang terbuka Berhar Cahaya petir kembali masuk lewat jendela ruang utama Kedua mata kami nyalang siaga Tidak ada apa-apa Tidak ada siapa-siapa Ayo Instruksi itu menandai kaburnya kami dari rumah Cahayono yang surat Pintu belakang yang terdobrak oleh tendangan maut Pamuji Dibiarkan apa adanya Kami pun berlari Sekuat tenaga berlari Berjejer menyamakan langkah di bawah selimut terpal pos ronda Yang bolong sana sini Malam itu Kami merasakan hal yang sama Kengerian yang sama Bahwa ada sesosok mahluk tak terlihat di rumah itu Yang sudah menandai kami Dan itu sama sekali bukan hal baik Sama sekali bukan Buat apa kalian balik kesana lagi Tanya Mas Adi seraya menarik garu Alat pertanian Berbentuk sisir untuk menggaruk tanah Ia baru mau mulai menjemur gabah pagi itu Aku yang hendak berangkat menuju kios Mampir sebentar ke rumah beliau Bah guru sastro Minta Pamuji mengecek kepastian pencatatan piutangnya Mas Duh, kok bisa bocor ke bah guru Aku menyekak kening Jujur saja ini sebuah keteledoran mengajak Pamuji Yang bermurut ember melancong ke rumah Cahayono kemarin rusak Aku punya hal yang jauh lebih penting Ucapku seraya mendekat Mas Adi memasang mimik serius Lalu, dalam satu tarikan nafas panjang Kutumbahkan semua detail kejadian ganjil Yang kualami bersama Pamuji Di rumah ujung timur desa itu semalam Semuanya Tanpa terkecuali Dari penemuan pemantik yang berdiri tegak Nama-nama yang tercore di buku catatan utang Dan juga penemuan kertas terlipat berbau apak Yang gini ku sodorkan ke Mas Adi Lelaki itu diam Mengamati tanpa kunjung raihnya Terlihat benar kalau ia ketakutan Kenapa namaku ditulis ya? Tanya Mas Adi penuh retorika tanpa mengalihkan pandangannya Pada kertas di tanganku Aku angkat bahu Dan kenapa saya gak ada? Padahal selama ini aku selalu ngasih uang ke Cayono Mas Adi masih bungkam Keringat kini membasahi keningnya Ia lanjut menatapku tajam Lalu berucap liri Kamu Dulu pernah ikut ngaji tasawufan di rumah mantri Nur Salim kan Wan? Aku ragu menganggu Belum menemukan keterkaitan kasus ini Coba Kamu ke rumah mantri Nur Salim Wan Perlihatkan kertas itu kepada Mbah Mantri Yang urusan klenik-klenik begini Beliau pasti paham Klenik? Memangnya kertas ini klenik Mas Tak ada jawaban selain tatapan tajam Mas Adi Tatapan penuh makna Pagi itu aku berlalu meninggalkannya Dan sepanjang aku berjaga di kios Bu Siti Aku terus menerus mencari jawaban pasti Atas semua misteri di rumah laknat itu Malam ini kembali cerah Sekumpulan awan kelabu yang berarak Sekali waktu menutupi pancaran purnama Yang sudah mulai meninggalkan kesempurnaan bentuknya Aku Berjalan kaki melewati perbatasan desa alas runggut Menuju sisi barat Kesebuah rumah besar milik guru Torikoh Yang cukup tersohor antar desa Rumah mantri Nur Salim Dulu sekali Waktu masih umur-umur SMP atau SMA Aku sering diajak almarhum Eang Kakung mengaji Torikoh Di rumah besar itu Cukup lama Aku cukup dikenal oleh Mbah Mantri Dan para santrinya Karena bisa dibilang satu-satunya peserta termuda Namun semenjak kepergian Eang Kakung Rutinitas itu pun kusudahi Ditambah lagi aku sudah mulai punya tuntutan lain untuk bekerja Meski hal itu tidak bisa dijadikan alasan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Monggo Lelaki sepuh itu masih terlihat bukar dalam balutan pakaian serba putih Beliau tengah duduk-duduk santai di ruang tamunya Yang dipenuhi kursi-kursi jati Belum juga kedua sandalku tuntasku lepas Mantri Nur Salim keburu berkata Kertas yang sampaian bahwa itu bahaya mas wawan Sudah bukan rahasia lagi Kesaktian Bah Mantri Nur Salim sebagai pendekar Dan guru Torikoh untuk selayatnya disegani Selama ini aku hanya mendengarnya dari kata orang Tapi kali itu aku menyaksikannya secara langsung Kertas kekuningan yang terlipat itu tergeletak di atas meja Bertaplak putih Berhias ulaman bunga-bungaan Asap tembakau Dan kemenyan dari rokok lintingan yang dihisap Bah Mantri mengepul Menyamarkan gambaran di hadapanku Beliau terus mengunci tatapannya pada kertas itu Bagaimana mbah? Sebentar Masih aku netralkan sedikit lagi Aku kembali bungkam Beberapa hisap kemudian Bah Mantri menghujamkan ujung rokoknya ke dalam asbak beli Kini kedua tangannya terjulur dan dengan hati-hati membuka lipatannya Aku pun tergelitik untuk mengintip Betapa kagetnya aku Ketika melihat kaligrafi aksara Jawa Berpadu dengan aksara Arab terukir disana Tulisan-tulisan asing itu Terkonfigurasi membentuk satu simbol yang ganjil Yang jika diamati lebih lanjut Seolah bisa mengirimkan aura yang jahat bagi yang melihatnya Ini Masya Allah Acian Kinjeng Mas Mas Wawan Kinjeng Mas Mbah? Tanyaku Beliau menganggup Ini acian kuno Kuno sekali Waktu masih zaman penjajahan Acian ini sangat populer Untuk dipakai menyusup ke markas lawan Menyusup? Dapat dari mana sampean? Berbohong takkan ada gunanya Bahkan bisa jadi pertanyaan itu dipakai untuk menguji Saya mencurinya dari rumah Cahyono Mbah? Jawabku Iya 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 aku tahu Benar bukan? Mbah mantri lantas berkata dengan nada lebih serius Sampean yakin cuma ada kertas ini saja Di tempat sampean menemukannya Aku mencoba mengingat Waktu itu suasananya sangat gelap Bisa jadi ada kertas-kertas jimat serupa di bawah kasur Cahyono Aku merasa ini kertas masih banyak temannya Lanjut Mbah mantri Kalau ada kesempatan Coba datangi tempat itu lagi Lalu cari benda lain yang mungkin mirip-mirip seperti ini Sejenis acian Kinjeng Mas juga Mbah? Mungkin Mungkin juga tidak Tapi yang pasti Sama jahatnya Aku mengerenjit keiranan Anu maaf Memangnya acian Kinjeng Mas ini kekuatannya apa Mbah? Mbah mantri berpikir sejenak Seperti menimbang-nimbang jawabannya Lalu Dalam satu nada yang dingin Ia berkata Membuat pengamalnya bisa jadi tak terlihat Wow Aku berjalan setengah berlari Malam itu Hatiku sungguh tidak tenang Di bekatnya malam Merintasi jalan desa alas rungkut yang sudah sepi Aku jadi merasa diintai Diawasi oleh sosok yang tak terlihat Tak ku sangka obrolanku di kediaman Mbah mantri Nur Salim Jadi merembet ke topik-topik lain Termasuk upayaku menceritakan nasib Chayono Dan segala kasus yang menimpanya saat ini Untungnya Mbah mantri bukan jadi salah satu korban Barangkali Chayono juga mempertimbangkan untuk tidak berurusan dengan pendekar sakti itu sejak awal Dengan upayaku membeberkan semuanya pada Mbah mantri Dipadu dengan penjelasan ajian Kinjeng Mas tadi Aku jadi dirundung ke ngerian Bagaimana jika Chayono berada di luar rumah Mbah mantri Nur Salim Saat aku menceritakan semua hal tentangnya Bagaimana jika saat ini ia sedang berjalan persis di belakangku Tanpa terlihat dan terdengar Bulu kuduku meremang hebat Aku langsung menghentak kakiku sekuat tenaga dan berlari bak dikejar setan Paranoid aku dibuatnya Bangsat Selama ini Chayono tidak pernah hilang kemana-mana Ia terus-menerus berada di rumahnya Mengamalkan segala ajian klinik untuk membuatnya tak terlihat Dan tak terjamah dari para penagih hutang Dan mungkin juga ia punya ajian Untuk membuatnya bisa terus bertahan hidup Tanpa makan dan minum Kedatangan kami berempat kekediamannya Malam itu rupanya berada dalam pengawasannya Karena itulah ia bisa menandai kami Rinto mengencingi kasur Pak Muji mengencingi lemari Sedang Mas Adi tertawa mendiamkan aksi nekat mereka Tiga orang itu kemudian ditandai di buku catatan utang milik Chayono Kecuali aku Meski begitu aku sama sekali tak merasa tenang Tidak ditandai bukan berarti aku lolos dari pengawasannya Bagaimanapun juga Aku berada di rumahnya Dua kali Bangsat Pantas saja aku merasa diintai disana Wan Asuk caleng bajingan Aku berdisingkat saking kagetnya Ngakyatin aja kamu cici Pak Muji dengan setelan serba biru Memepetku ke tepi jalan Wajahnya pucat sekali Gawat Rinto kecelakaan Apa Rinto kecelakaan Rinto diserahin bed mobil wan Sekarang dia di rumah sakit kabupaten Ayo kita jenguk Mataku membelalak Batinku bercampur antara kaget Takut Dan cemas Di depan ruang unit gawat darurat Aku dan Pak Muji berdiri gelisah Kami tidak diperbolehkan menjenguk Melihat cara penanganannya Sepertinya luka teman kami itu cukup parah Ayah Rinto yang konon membonceng dengan motor Di bagian depan malah terlihat bugar Hanya luka lecat saja di siku tangannya Ia nampak berbincang dengan seseorang Yang tak kami kenal Aku gak akan pulang Sebelum dapat kepastian kondisi Rinto Ucapku Pak Muji cemas menoleh ke arahku Nanti kamu pulang duluan Gak apa-apa kan ci Bawa motor kuki Tawarku Pak Muji menggeleng cepat Lupa apa gimana kamu wan Aku ini epilepsi Kamu pengen aku menyusul Rinto Wah Astaghfirullah Maaf maaf ya wes Kita balik sama-sama nanti Tak ada reaksi Padangan kami masih sama-sama tertuju pada sekelompok orang Dengan dandanan kaya Yang berbincang dengan ayah Rinto Tadi Aku dari rumah Mbah Mantri Nur Salim Ucapku membongkar ketegangan Terus Besar kemungkinan Cahyono ada di rumahnya Sewaktu kita gerdug dua kali Pak Muji memasang wajah yang canggung Antara langsung percaya dengan ingin menyangka Aku meneruskan buru-buru Kertas yang ku temukan di bawah kasurnya adalah kertas ajian Yang bisa membuatnya tak terlihat ci Jadi besar kemungkinan Dia mengawasi kita selama dua malam itu Buktinya Semua nama kita Kecuali namaku Ditandai di buku itu Lagi-lagi Pak Muji tak bereaksi Alih-alih alisnya mengerut Terlihat berpikir keras Apakah ini kecelakaan juga olahnya Wan? Jantungku tersentak Hal itu sama sekali tak terfikirkan olehku Namun Seandainya pun benar Bagaimana caranya Cahyono melakukannya Wan Ingat tidak Kenapa di sebelah nama Rinto kemarin ada angka 2 juta Aku berpikir sejenak Kayaknya waktu itu Rinto protes Kalau piutangnya seharusnya 10 Tapi cuma ditulis 8 Makanya ditambah angka 2 juta di sebelahnya Tapi kenapa angkanya juga dicoret Seperti sudah dibayar lunas Kejar Pak Muji lagi Aku hanya angkat bahu Eh, itu orang-orangnya sudah pergi Ayo kita temui ayah Rinto Sigap kami pun mendekat dengan badan terbungkuk Membeli hormat Kedua mata ayah sahibat kami itu sudah kehabisan air mata Kalau Pak Dayat mau pulang nanti kami antar Biar saya dan Pak Muji yang gantian berjaga disini Tawarku Beliau menggelet Matur nun Biar saya yang berjaga Anu, mohon maaf Pak Dayat Yang barusan itu siapa ya? Mereka yang menyerempet motor kami Mobil mereka terlalu kekiri saat menyalip Barusan mereka juga yang mengantar sampai kemari Dan juga sudah memberi ganti rugi Wah, ganti rugi pak Biaya pengobatan katanya Saya dikasih uang tunai Dua juta Jantungku tersentak Perlahan aku melirik Pak Muji Wajahnya pucat pasti Pada momen itu kami sama-sama menyadari Satu ikatan kuat antara apa Yang tertulis di buku catatan Cahyono Dengan yang terjadi di malam ini Bersamaan dengan menyingkirnya sosok Pak Dayat Petir menyambar kencang Hujan segera turun membinasakan kelengangan Di lewat tengah malam Desa alas rungkut Tahun 1994 Angin malam yang dingin Memapar wajahku Sewaktu dua roda motorku terpacu kencang Di bonjangan Pamuji diam seribu kata Mengunci bibirnya Dengan perasaan cemas yang menggila Lewat tengah malam Kami menembus pekat Untuk kembali ke desa alas rungkut yang sunyi Tak ada yang lebih mengantui Perasaan kami berdua Selain ketakutan akan kesaktian ilmu Cahyono Yang selain bisa membuat dirinya tak terlihat Tapi juga bisa mencelakai rinto sampai seperti itu Rencana untuk menunggui sahabat kami di rumah sakit malam itu kandas Setelah mengetahui fakta mengerikan Bahwa jumlah uang yang tertulis Di sebelah nama rinto pada buku catatan utang Cahyono Bisa Sama persis Dengan besar biaya yang diberikan oleh orang yang menyerepet Motornya Narasi itu seolah disuarakan oleh Cahyono dari kegelapan Yang entah bagaimana caranya Seperti tengah membayar utangnya dengan ejekan Ejekan berdarah Apakah ini hanya kebetulan Akankah ini buah dari paranoia atas kumbungan ketakutan Pada sosok Cahyono yang tak kasat mata Isi kepala ku mau pecah Dan kurasa pamu uji pun sama Sama-sama memikirkan bagaimana caranya Cahyono Bisa mengawasi kami dari kegelapan tanpa terlihat Lalu mengatur siasa jahat Untuk mencelakai kami Yang sudah bertindak kurang ajar di kediamannya Beberapa malam silam Jika di nalar Semua itu terkesan mengada-ada Tapi dengan adanya bukti nyata dan dukungan informasi dari imbah mantri Nur Salim Fakta bahwa Cahyono Memiliki kesaktian yang mengerikan itu Semakin tak terbantahkan Ini jauh lebih mengerikan daripada hantu tak kasat mata Ini manusia Manusia tak berwujud yang memiliki kesaktian yang mengerikan Bangsat Padahal Cahyono berada di posisi pengutang Tapi kenapa jadi kami ini yang dihantui sekarang Wan Aku nginep di rumahmu sajalah Seru pamu uji begitu kemudi motorku berbelok ke gerbang Gapura Desa Aku mengangguk setuju Agaknya lebih aman jika kami tidur berdua di sisa malam ini Kalau sampai ada mahluk tak terlihat yang mengincar kami Akan kami ringkus bersama Kami sikat bersama Pagi itu Aku sengaja datang terlambat jaga kiosk pusiti Selain karena rasa kantuk masih menggelayut Aku merasa perlu memberitahu Hal yang terjadi dengan rinto semalam kepada Mas Adi Wah cuma kebetulan paling Tukas lelaki itu singkat Menanggapi spekulasiku atas Kesesuaian angka di buku catatan utang Cahyono Dengan biaya ganti rugi yang diterima oleh orang tua rinto Kami berdiri berhadapan di atas lapangan voli Lelaki itu sedang mulai menjemur gabah hasil panen sawah keluarga bersamaan dengan merangkapnya matahari yang hangat Terlalu tepat untuk sebuah kebetulan Mas Tilaku sedikit kesal Lagi pula Sekarang sudah jelas Kalau Cahyono punya acian kinjeng Mas Untuk membuat dirinya tidak kelihatan Aku jamin dia menguasai acian lain Untuk mencelakai kita tanpa ketahuan Mas Adi mulai terlihat semas Kepalanya celingukan ke kanan dan ke kiri Waspada membayangkan sosok Cahyono berseliwaran di desa alas rungkut Tanpa terlihat Kita Mesti bagaimana Tanyanya dalam desisan Aku sudah bicara dengan bah mantri Nur Salim Lalu Beliau memintaku menggeledah sekali laki rumah Cahyono Mencari sesuatu Barangkali ada kertas-kertas mantras rupa Yang bisa ku bawa ke beliau Mana tahu Cahyono punya ajian-ajian lain yang dia pakai Untuk mencelakai orang Seperti rinto Misalnya Ali-ali menjawab Mas Adi tiba-tiba malah sibuk menjemur gabahnya Mukanya terlihat pucat pasti Mas Aku gak mau ikut-ikut lagi Maksudnya sampai mas Aku gak mau terlibat lagi dengan apapun yang berkaitan dengan Cahyono Hardiknya Tapi Nama Mas Adi tertulis di buku catatan hutang kemarin Sumpah aku gak bohong Aku khawatir kalau sampai Sudah aku bakar semuanya Wan Aku langsung terdiam Kebingungan Apanya yang dibakar mas Lelaki itu seketika menghentikan aktivitasnya Kelengangan segera menyambung suasana Tanpa menoleh ke arahku Mas Adi berbicara dengan suara lirih Siang hari Sebelum mengantarkan kalian bertiga ke rumah itu Aku sudah lebih dulu menyelinap kesana Waktu itu Aku diminta oleh istriku untuk menggeledah rumah Cahyono Mungkin kalian lupa aku beritahu Kalau istriku juga punya piutang sama Cahyono Dan waktu itu kami sedang kepepet Makanya Aku sendirian pergi ke rumah itu Dan membongkar lemari besar di kamar Yang digencingi oleh Rinto Walah Pantes saja Mas Adi bisa tahu sistem grendel di pintu belakang rumah itu Terus Mas Adi nemu apa? Aku langsung nemu kardus sepatu baru Tanpa pikir panjang Aku bawa pulang saja karena takut ketahuan Sepatunya dimana sekarang? Kejarku Itu dia masalahnya Wan Kotak sepatu itu tidak berisi sepatu Melainkan berisi kertas kuning-kuning yang isinya mantra-mantra aneh Karena kesalahku langsung membakarnya Sontak aku mebelalak Musnah sudah barang bukti yang ku cari Dan yang lebih mengagetkan lagi Senior kami ini ternyata diam-diam menghubur rahasia penting Malah sekarang timbul kesan kalau upayanya mengantar kami malam itu Seperti mencoba menjerumuskan nasib kami semua Tak ada diskusi lagi Dengan Lung Lai Ku bawa langkahku menuju kios Busiti Sambil berdoa Semoga kami yang tersisa ini tidak kenapa-kenapa Siang begitu terik Kejala Fatah Morgana menari-nari di atas permukaan jalanan beraspal sekitar pasar Di dalam kios Aku tenggelam dalam pikiran Mengatur siasat Untuk menemukan cara membongkar Persembunyian Cahyono di rumah itu Yang jelas Perkiraan Bah Manteri Nur Salim benar Ada sekumpulan kertas mantra ajian lain ngelik Cahyono Meski semua bukti itu telah musnah Dilenyapkan Mas Adi Siap Padahal kalau aku bisa membawa kertas-kertas mantra itu ke Guru Torikohku Besar kemungkinan Akan ku dapatkan solusi Membongkar sosok kasat mata Cahyono Lalu menariknya ke bawah terik mentari Besar kemungkinan Dialah yang telah menjelakai Linto Apa yang ia tulis di buku catatan hutangnya Bukanlah coretan tanpa makna Di saat aku gelisah Mereka-reka rencana yang tak akan mungkin terjadi itu Mas Adi tiba-tiba saja muncul di depanku Nyaris Terlonjak Aku dibuatnya Aku punya akal Wan Ucapnya ngos-ngosan tanpa kata pembuka Kita bakar saja rumahnya diam-diam Aku mengerni cemas Orang ini menghampiriku kemari demi membahas persoalan Cahyono Pasti Mas Adi ikut kepalang takut Hah? Bukanya rumah itu sudah dibeli orang? Masa kita bakar? Bantahku lantang Shhh, jangan keras-keras Aku refleks menutup mulut Perbincangan kami selanjutnya terjadi dalam bisikan Persis seperti dua orang tengah bertransaksi kartu gambar porno Kalau benar Apa yang diucapkan Mbah Mantri Nursali Besar kemungkinan memang Cahyono punya aci-aci lain Dan kertas-kertas bertuliskan mantra itu Wah, pokoknya kita bakar saja serumah-rumahnya Desak Mas Adi Baru kali ini ku lihat ia begitu panik Jauh sekali dari karakter aslinya yang lebih banyak bijak Ketidak setujuanku ku nyatakan dalam gelengan Aku pikir-pikir dulu mas Kutunggu di belakang gerdu malam ini jam 10 Ada atau tidaknya kamu Aku akan tetap ke rumah Cahyono untuk membakarnya Kata Mas Adi Ada nada ancaman dalam ucapan itu Mas Adi berlalu Disambung dengan kedatangan pembeli lain yang Menggagalkanku untuk mengejarnya Sementara itu di sisi lain Jangan kursa-kursu Kayak dikejar polisi saja kamu Jangan kursa-kursu Jangan kursa-kursu Jangan kursa-kursu Menyusur sore yang mendung ke rumah Pak Muji Rencana mengerikan Mas Adi harus ku cegah Dan aku butuh bantuan tenaga Sesampainya di depan rumah temanku itu Aku diadang ibunya yang galak Yudalima Sialnya aku Mopo Tanya Yudalima ketus Ia sedang bersantai di beranda depan rumah Memangku kucingnya Anu yuh Saya mau ketemu Pak Muji Lagi nyuci baju Gara-gara nginep di rumahmu Dia jadi pulang kesiangan Rupa nyuci baju-bajunya Baru sampai Sudah dihakimi Boro-boro dipersilahkan masuk Disukui roti Saya cuma mau bicara sebentar saja kok Alih-alih menjawab Yudalima bangkit Sembari membopong kucingnya Lalu mengintip mendung yang berarak Di langit sendu Ia Memandangiku penuh makna Nyuci sudah sejak sejam lalu saja Belum selesai-selesai Masih mau kamu selah Selahudan Menyerah Aku pun balik badan Malam ini terpaksa Aku harus datang Memenuhi ajakan Mas Hadi Bukan untuk menemaninya Tapi justru untuk mencegahnya Belum juga sepuluh langkah Air dingin menetes Dari langit ke permukaan Keningku Hujan akan segera turun Diselarutukanku Pada sikap ketus ibu Yang entah apa gunanya Memaksa anaknya Mencuci sore-sore Menjelang hujan Ada rasa syukur yang gubatin Setidaknya Jika hujan ini awet Sampai nanti malam Gagasan Mas Adi membakar rumah Chayono Bisa digagalkan Atau setidaknya Ditangguhkan Sampai aku Bisa berhasil Membujuknya untuk Melupakan misi gilanya Belum juga Salam kedua Solat maghrib terucap Terdengarlah suara gedoran Daun pintu depan Di antara Gemuruh angin Bergantian hari Samar ku dengar Ibuku menyambut tamu Urakan itu Sebentar kemudian Pintu kamarku menjeblak Terbuka Memunculkan sosok ibuku Yang berwajah panik Bapaknya si Muji Nyariin kamu Wan Cepetan Kayaknya penting Aku langsung Melesat ke ruang tamu Wan Bonceng aku Bawa Muji ke klinik Bu Elis Pinta Pak Tular Ayah Pak Muji Ke klinik? Pak Muji kenapa pak? Nyusep di rendaman air sabun Pas lagi nyuci Epilepsi Mulutku kaku mengangah Malah ibuku yang cemas merespon Astagfirullah Sekarang kondisinya gimana Pak Tular? Masih belum sadar Ayo Wan selamati anakku Aku pun tangkas bersiap-siap Tubuhku lebih banyak digerakkan oleh insting Ketimbang otak saat itu Usai berpamitan dengan ibu Ku gonceng Pak Tular ke rumahnya Di tengah kepungan petang yang surat Dan benar saja Tubuh Pak Muji terlentang lemas di atas dipan kayu berselimut handuk Didampingi yuda lima Yang meraung-raung pasrah Menangisi anak semata wayangnya yang tak sadarkan diri Susah payah kuangkat bagian atas tubuh Pak Muji yang dingin dan bau sabun Sedang bapaknya tergopoh mengangkat kakinya Gejala epilepsinya Mungkin sudah lewat Tapi efek sampling tenggelam di air rendaman sabun bisa fatal Tubuh temanku itu Ditutupkan sedapatnya di atas cok motor Diapit oleh punggungku dan tubuh Pak Tular Ngebutlan Aku genjot pedal stater motorku Dan kami pun melaju kencang membelah malam Diringi suara geluduk yang siap menabok mendung sampai menangis bercucur hujan Di tengah kepanikan itu aku terus berdoa Jangan mati Pak Muji Jangan mati dulu Ada banyak hal mistis yang semakin sulit ku jelaskan Tapi pada saat yang sama justru semakin jelas ku rasakan Urutan bencana yang menimpa rinto dan Pak Muji kali ini Seperti rantetan serangan yang terlalu ganas untuk disebut kebetulan Aku tersandar lemas di kursi pasien dari kayu yang dijajarapi Di beranda rumah klinik Bu Elis Hujan turun tepat saat kami sampai di halaman depan tempat ini Dan kini Hembusan angin dingin menyapu rintik-rintik air ke arahku Batinku berkecamuk Apakah musibah ini juga ulah cayono Kalaupun benar dia punya kesaktian untuk melakukan ini Kenapa bisa begitu tega Tiba-tiba di tengah kekalutan itu Pak Tular muncul tergesa dari dalam klinik Wan, tolong panggilkan Kang Panut Pinjam mobilnya Buat bawa Muji ke rumah sakit Memangnya Pak Muji kenapa? Tanya ku panik seraya bangkit Wis pokoknya butuh dibawa ke rumah sakit Paru-parunya harus disedot Aku sontak bergerak Pikiranku kosong Tapi Naluriku masih utuh Ku tembus hujan malam itu tanpa perlindungan Menuju ke kediaman Kang Panut Di ujung bara desa alas rungkut Di deru gemur hujan itu Aku memaki sekuat tenaga Jalanan di cinta membuatku memelankan naju motor Di belakang mobil kijang yang dikendarai Kang Panut Aku mengekor dengan gigi kemeretak menahan dingin dan cemas Rinto masih tak jelas kabarnya di rumah sakit lain Kini Pak Muji harus mengalami bencana yang sama biasnya Tubuh lunglai Pak Muji langsung mendapatkan penanganan di ruang gawat darurat Yang berada tepat di mulut bangunan rumah sakit Pak Tular menangis sesenggukan Merapal doa sambil menahan liur yang menetes Meratapi nasib anak semata wayangnya Yang nyaris tamat Kang Panut yang masih berpakaian baju muslim menenangkan beliau di sebelahnya Tubuhku lemas dan lelah Aku pun sama Larut dalam doa dan pengharapan Agar teman sepermainanku itu tetap hidup Apapun yang terjadi Dalam kondisi kebasahan Aku berbaring di bangku panjang Dan tanpa sadar tersedot alam kantuk Setelah diburu emosi yang bertumpuk Di ujung kesadaran aku terpelatuk pada ajakan Mas Adi Untuk membakar habis rumah Sayono beserta isinya Namun Fakta bahwa hujan masih begitu deras mengguyur Sepertinya rencana itu urung ia wujudkan Kurang dari 10 menit Aku sudah tak ingat Apa-apa lagi Wan Bangun Wan Aku tersentak Kang Panut mencenggram kuat pundaku Membantuku duduk Aduh duduk aku ketiduran Kang Maaf Kamu disuruh masuk kamar perawatan sama Kang Tular Astaga Pamuci Pamuci sudah siuman Dia pengen ngomong sama kamu Ah Napasku terhembus lega Dan aku pun melangkah cepat ke salah satu bilik yang terbuka Ranjang besi nampak berjejer dibatasi sekat kain Dipenuhi oleh pasien dan beberapa anggota keluarga yang duduk berserakan di lantai Masih dalam masa besuk Pak Tular melambaikan tangannya dari ujung ruangan Pak Aku mau bicara sama Wan sebentar Pinta Pamuci dalam rintihan pada bapaknya Begitulah laki tua itu menyingkir Sebelah tangan Pamuci yang ditusuk infus langsung menarik langanku Wajah kami berpapasan dekat Sayono yang melakukannya Hah? Ia, api lapsiku tidak kambuhan Aku masih sadar waktu itu terjadi Mata Pamuci Merah menatapku tajam Bapakku tidak akan percaya Wan Karena itu kamu dengarkan ini baik-baik Aku menganggup menahan nafasku Ia lantas bercerita dengan bibir bergetar Waktu sedang membilas pakaian sore-sore di sumur belakang tadi Tiba-tiba aku merasa ada yang mengawasi Tentu saja waktu ku toleh kanan kiri belakang tidak ada siapa-siapa Tapi batinku tetap gak tenang Akhirnya aku putuskan saja buat ngajak ngomong Aku ngernyit Ngajak ngomong siapa? Sayono Pendengaranku menajam Ucapan Pamuci semakin dirih Yuk aku ngomong saja sama udara kosong Utangku gak usah dibayar Tapi tolong jangan hantui aku lagi Hening tercipta selama beberapa saat Lalu tanyaku penasaran Pamuci terlihat ragu-ragu menjawab Bibirnya gemetaran hebat Sedang matanya yang merah mulai bergerak-gerak Ia mengisah ketakutan Tiba-tiba di depanku muncul Begitu saja kepala cayono melayang-layang Cuma kepalanya Kulitnya keriput Bibirnya pucat Matanya melotot merah Ah mulutku terkunci rapat Tatapan mataku seketika kosong Diambil alidaya hayal Membayangkan gambaran cerita Pamuci Buruku-duku Meremang hebat Dia mengencangkuan Dia bilang Yang sudah lancang menggengguti rakatnya Akan mendapat balas yang setimpal Ungkas Pamuci dengan air mata bercucuran Tubuhku kaku Tak kuasa memberikan respon Semua perkiraanmu Semua perkiraanmu Dan ucapan Mbah Mandri Nur saling Benar adanya Wan Cahono Bersemedi di rumah itu Menjalankan ritual hitam Yang membuatnya tak terlihat Dan bahkan lebih buruk lagi Dia bisa berkeliaran tanpa kelihatan Dan mengirimkan ilmu hitam Untuk mencelakai kita Pamuci semakin kalam Lalu bagaimana kamu bisa tenggelam Di ember rendaman cucian Aku dicekek Wan Hah Aku tidak tahu bagaimana bisa Tapi begitu mata Cahono mendelek Aku seperti tercekek Sehingga suaraku tidak keluar Waktu aku berusaha Membebaskan diri Aku kencing di celana Sampai kecebur di ember Aku ingat Aku terus memberikan perlawanan Tapi ada tangan-tangan gaib Yang terus menjekkiku Dan menahanku di dalam air Jelas Pamuci Cahono Bisa mengendalikan tubuh lawannya Hanya dengan melihat Ngeri Jangan sampai kamu sendirian Wan Jangan sampai Pungkas Pamuci Dalam desisan Bukannya memikirkan nasibku Aku malah langsung teringat dengan Mas Adi Gelagapan aku panik mencari jam dinding Sudah jam 10 malam Kenapa Wan? Mas Adi Mas Adi kenapa? Aku mendekat kuaja Pamuci Malam ini juga Ia akan membakar rumah Cahono Pamuci membelalak Bibirnya kembali bergitar Tiba-tiba tanganku dicenggramnya Sebuah benda kecil kini berpindah ke telapak tanganku Pemantik bergambar wanita telanjang miliknya Pergiwan Cepat juga dia Sementara itu Di luar rumah sakit Hujan sudah reda Hujan sudah reda Ini kawat Sepanjang perjalananku kembali ke desa alas rumput Pikiranku hanya tertuju pada rencana Mas Adi Yang bisa ku bilang gegaba Kini sudah jelas Cahono memang pelakunya Meski perkiraanku terbukti Nalarku masih sulit untuk percaya Orang yang dulunya begitu alim dan beragama Kini bisa terprosok ke dunia ajian ilmu hitam Usai dililit rantai panas hutang Ia bahkan tak segan-segan menyakiti orang yang boleh jadi pernah berjasa mengutanginya uang Kalau diteruskan Ia bahkan bisa jadi pembunuh Dan yang kini berisiko terbunuh sedang berusaha ku kejar Aku masuk dari gerbang selatan desa dan langsung berbelok ke arah timur Menuju ke rumah Cahyono Namun baru sampai di pertengahan jalan Gerung motorku terhenti Kegelapanan sunyi seketika mengepung Aku terhenti di depan rumah warga Motorku langsung ku sembunyikan di pagar semak Dan sisa perjalananku Ku tempuh dengan berlari Besar harapanku Mas Adi belum berbuat apa-apa Dan ketika dua harapan itu beradu Langahku tiba di kebun belakang rumah tujuan Dengus nafasku berkejaran dengan degupan jantung Namun tiba-tiba Sebuah suara makian menggema dari dalam sana Suara Mas Adi Kacau Segera kupacu langkahku menembus belukar gelap Kurang dari lima meter teriakan Mas Adi membuatku terhenti Aku sudah melindungimu selama ini Tapi malah begini balasanmu kepada aku no Sontak aku merunduk Seketika pola situasi berubah Ku bangkas jaraku dengan pintu belakang yang sudah menjeblak terbuka Lalu berhenti di sana Aku jongkok membisu Kupingku kembali menajam Ku bawakan celana dalam Daru sudah Ku bawakan celana dalam Nur juga sudah Gadis alas rungkut mana lagi yang mau kau setubuhi lewat perantara gaib Apa itu masih kurang Jangan-jangan selama ini aku hanya dikibuli Memerawani gadis secara gaib Untuk syarat kesaktian Tukang kipul Seru Mas Adi lantang Pikiranku langsung berusaha mengejar saat gemamakian itu masih tersisa Tapi kandas dalam kebuntuan Mas Adi kembali berteriak Harusnya kau cari ajian buat melunasi utang-utang kita Bukan malah cari ajian buat ngilang begini Lama-lama aku bisa ketahuan Jantungku nyaris meledak Apa maksudnya Jadi selama ini Cahyono berutang berdua bersama Mas Adi Pengkhianat kau Mas Balas sebuah suara dengan nada rendah Suara Cahyono Aku terkesiap Kau bilang kau akan membantuku melunasi sebagian utang kita Sambung suara itu Mana buktinya Aku tidak sanggup no Pesukihan butuh tumbal nyawa Balas Mas Adi meliri Karena itu biarkan aku memenuhi kesaktianku Setiakan saja celana dalam gadis-gadis desa ini Agar mereka bisa kustubuhi dari alam gaib Dengan begitu Ajianku untuk bisa menghilang akat semakin sempurna Memang begitu syaratnya Dengan begitu aku bisa bebas berkeliaran masuk ke rumah warga Untuk mengambil uang mereka Jantungku kembali tersentak mendengar gemah suara itu Aku tak menyangka Sungguh-sungguh tak pernah terlintas di benakku Kepingan relief misteri itu kini perlahan tersusun rapi di dalam angan Pendengaranku kembali ditajamkan Terlalu lama no Utang kita berdua terlalu banyak Mencuri dari kantong-kantong harta warga desa ini takkan ada gunanya Jadi Pesukihan Tuntut suara cayono Kau yang melakukannya bukan aku Aku hanya bisa membantu Gila mas Adi lagi Membantu Tak terdengar balasan Dapat kureka kalau mas Adi mengangguk mengiakan Syarat pesukihan tidak sama dengan syarat ajian yang aku tahu Setelah mas Adi cepat Tumbal nyawa bukan Kau pikir aku bawa rinto dan yang lain kemari itu untuk apa Aku terkesiap Nafasku lenyap Seakan paru-paruku dicuri Jadi kami bertiga dibawa ke rumah ini untuk ditumbalkan Gemah suara cayono kini terdengar lebih keras Kalau begitu kenapa kau diam saja waktu mereka mengencing rumah ini Kenapa juga kau ambil semua kertas mantra ku mas No Semua kertas mantra omong kosomu itu aman di rumahku Kau akan mendapatkannya kembali Setelah semua calon tumbal yang ku bawa kemari berhasil kau ajukan Kepada iblis junjunganmu di alam sebrang Lagi pula Buat apa sih kau cemaskan tingan akal rinto dan pamuci Aku mendiamkan mereka itu supaya sikapku terlihat wajar Toh nyatanya Kau sudah beraksi melukai mereka tanpa ketahuan Tunggu apa lagi Sudai saja nyawa dua orang itu Dan cepat bereskan utang-utang kita Hening Kegelapan yang mengepung memudahkan imajinasi kuliar Mewajahkan situasi di dalam Suara jangkrik yang bersahutan di segala penjuru semak Mengisi jeda dialog mas adi dan cayono Dengar Mas adi Jangan dikira tumbal nyawa untuk pesukihan Akan berhenti begitu saja Usai kita mendapatkan uang yang kita mau Nyawa rinto dan pamuci itu mudah saja ku jadikan sesembahan Untuk syarat pertama pesukihan kita Tapi kita butuh nyawa-nyawa lain Untuk seterusnya Ucap cayono dengan nada menantap Soal itu kau serahkan saja kepada aku no Percaya diri sekali Diam kau no Sudai saja semua permainan gaimu Untuk membuat tubuhmu tak terlihat Dengan memberawani gadis-gadis alas rungkut Kita sudah kepepet Malam ini juga Babat habis nyawa rinto dan pamuci Kalau kau butuh nyawa lanjutan Aku akan bawa wawan kemari Hei siapa itu Sialan Saking paniknya mendengar namaku disebut Aku refleks bangkit Hingga kepalaku menyundul gagang pintu kayu di atasku Jantungku seperti beduk masjid saat hari lebaran Memburu bersama desiran darah yang mendidik ketakutan Aku berlari kencang Merejang ilalang Dan belukar berduri di hamparan ladang tak bertuan Di kebung kegelapan Tanpa penerangan Segala yang ada di depanku menjadi bias dan semu Batang-batang pepohonan berubah menjadi siluet Dan 80% gerakan ku murni Dituntun insting yang menajam oleh dorongan rasa takut Namun ketakutan itu seketika mencapai puncaknya Ketika tiba-tiba Jauh diseberangku Muncul kepala tanpa badan Menerjang cepat Kepala Chayono melayang secepat angin Tubuhku membatu Begitu jarak semakin dekat Kupandangi kedua matanya yang memerah Di dalam cekungan mata yang mengurus Dari sosoknya Yang ku kenal selama ini Ia membuka mulutnya lebar-lebar Wawan Insting pertahananku memberontak Tubuhku seketika terbebas Aku refleks menunduk Tubuhku terjerembab di atas tanah tegalan Entah karena apa Badanku jadi kemetaran Otaku memerintahkanku berlari Tapi kedua kaki dan tanganku hanya sanggup menurutinya Dengan merangkak Mulutku yang menganga Ketakutan Hanya mengeluarkan erangan mengibah Jangan bunuh aku Jangan bunuh aku Kalian bangsat Pegang kakinya Teriak Mas Adi jauh di belakang Dia sudah mendengar semua Sesosok tangan tanpa rupa mencengkeram sebuah pergelangan kakiku Refleks Aku membalik badan dan melesatkan tendangan bebas dengan kaki yang lain ke udara Kepala Cahyona menggelundung ke dalam semak yang gelap Kulihat siluet Mas Adi semakin mendekat Aku pun bangkit semboyongan Namun Alih-alih membalik badan dan kabur Instingku memutuskan untuk membawa tubuhku maju dan menerjangnya Kami pun tersunggur di atas tanah basah sisa hujan tadi Bangsat kau mas Kau tega mengumpankan kami buat tumbal Teriakku membabi buta mengantarkan kepalan ke wajahnya Mas Adi berontak melawan Aku terpaksawan Hanya kalian yang pisahku Perkataan Mas Adiku potong Kau sudah kuanggap lebih dari pembibingku Temanku Ternyata Begini kenyataannya Padanganku langsung lenyap Handaman keras menggembur batok belakang kepalaku Aku terpelanting ke samping Mendarat di semak basah Telingaku berdenging panjang Refleks Tanganku meraba-raba bagian belakang kepala Dan mendapati sesuatu yang basah dan kental Ini pasti darah Aku terluka Saat aku berusaha bangkit Leher kemejaku dicengkram dan ditarik hingga aku berdiri Seiring kembalinya fungsi mataku Jelas kupandangi wajah Chahyono Yang menyeramkan Sangat menyeramkan Aku tidak pernah berhutang kepada muan Itu karena kau teman mengaji sejak kita kecil Dan kau selalu berbuat baik kepada aku Tapi kenapa kau harus datang kemari Teriaknya Aku masih tak percaya melihat kepala tanpa badan mengancamku dengan aura membunuh yang begitu kuat Ingin aku menjawab Tapi ketakutan menjahit mulutku Chahyono kembali bersuara Maaf Aku terpaksa menyudahi nasibmu malam ini Seduk Kusodokan tenggul kananku ke udara kosong di depan Dan rupanya sukses mengenai bagian perut bawah Chahyono Yang tak kasat mata Ia mengerang dengan hebatnya Kulihat Kepala tanpa badan itu mundur ke kegelapan dengan bergeleng-geleng secepat putaran Kincir kertas Mengerikan Reaksi yang sungguh di luar nalar Belum juga ku tata kembali nafas Mas Adi memitingku dari belakang Kedua tanganku terbelenggu pelukanya Maafkan aku Wan Maafkan aku Kuantamkan temburung kepalaku ke wajahnya Rasa sakit menjalar ke sekujur badanku seiring belenggu pelukan mengendur Bekas hantaman benda keras Chahyono kini bertambah parah Selama sesaat Aku kembali kehilangan pandanganku Syaraf mataku kena Aku terbebas Lalu semboyongan menjaga keseimbangan Aku tidak boleh tersungkur Ayo terus berdiri Wan Kegelapan yang ku tentang Kini perlahan mewujud Pupil mataku kembali beradaptasi pada lenyapnya cahaya Syaraf penciumanku seketika mengemuka di atas kepanikan itu Aku membaui sesuatu Bau bensin Dalam hitungan detik aku kembali teringat pada rencana mas Adi membakar habis rumah Chahyono Pasti ia membawa bensin di dalam rumah itu Wah Geraman Chahyono menggema dari balik siluet semak Sebuah tanda bahwa aku harus segera berlari ke dalam rumah itu Sebelum dua keparat ini menghabisiku sampai mati Cepat Dengan kepala yang terus berdenyut aku berlari berjingkat Menghindari jebakan semak ke arah siluet gelap rumah Chahyono Dapat ku dengar derap langkah mengeruduk cepat mengekoriku Itu pasti Chahyono Usai pintu kayu belakang ku tendang Mataku langsung nyalang memindai seluruh isi rumah Semesta mendukung Sebuah jari kain putih teronggok di atas lantai dapur Seakan menjadi aksen di tengah kegelapan Gesit Kurai benda itu dan memuntahkan isinya ke seluruh ruangan Namun Baru setengah jalan Sekelebat bayangan menyeluduk sekeras tunggukan kuda Aku terlempar jauh ke ruangan tengah Sakit semua rasanya Alangan itu pun kembali terdengar Kau salah telah datang kemari sejak awalan Ucap suara tanpa sosok itu seraya menggerak Biadab Kono Sungguh biadab Triaku lantang pada udara kosong Sudah begitu baik orang-orang memberimu utangan Tapi malah begini balasanmu Kemana nuranimu waktu kau tega menipu para petani dan menjanjikan keuntungan berlipat Iblis kau Bangsat Ya Wan benar Aku iblis Wan Aku memang bangsat Wan Setidaknya untuk saat ini Jawab Chayono Suaranya merintih diantara suara air mengalir yang kuduga berasal dari tumpahan bensin dijadikan putih yang tadi kurai Wan Begitu aku selesai berurusan dengan dunia iblis Semua utangku akan kubayar Semua akan dapat untung Oh iya Maksudmu Untung setelah kau habisi nyawaku Nyawa rinto dan nyawa pamuji Ia tak menjawab Namun dalam keremangan cahaya bulan yang terbebas dari lapisan sisa mendung Kepala Chayono kembali muncul Dan Secara perlahan tubuhnya mulai terlihat rupanya Betapa tercengangnya aku melihat Chayono bertelanjang bulat Dengan permukaan tubuh dipenuhi urat-urat nadi yang menghitam Melirikan Aku terpaksawan Rintihnya Sebagian badan Chayono basah oleh bensin yang sempat kusiramkan Maafkan aku Pantas benar kau menggadai nasibmu pada ibis no Pantas Sebab tingkamu juga sama dengan bangsa mereka Diam Tepat di saat ia hendak menerjang Kesik kurogo pemantik milik pamuji dari suaku celana Dan segera menyalakannya Api Memerci ke lantai dan menjalar ke depanku Memberangus tubuh Chayono dengan cepat Kegelapan pun tersibak Aku melompat mundur menghindari jangkauan api yang kini memberangus Nyaris seisi ruangan Chayono memeki kesakitan Tubuhnya terbakar menyala Menari Dan memberontak melawan panasnya si jago merah Aku membeku menyaksikan pemandangan itu Dengan cahaya yang begitu benderang Mataku mulai meneliti badan sendiri Merah Seluruh pakaian ku sudah bersimbah darah Dan entah mengapa pandanganku pun semakin membaur Dan yutan di bagian belakang kepala perlahanku seka Dan seketika Ketakutanku semakin nyata Tanganku dipenuhi darah segar Kulihat kepalaku robek Dan kebas saking sakitnya Kini aku semboyongan menahan pusing Dengan langkah menyeret Aku melipir dinding menghindari api yang membara bersama tubuh Chayono yang terbakar Perjalananku terasa berjam-jam lamanya dan Begitu kembali tiba di ruangan dapur Sosok itu mengadangku Mas tadi Sebelah tangan lelaki itu mencengkram batang kayu besar Seharusnya kau datang lebih awal kesini bersama ku Wan Sehingga kita bisa membungkam Chayono bersama-sama Sekarang terlambat Kamu sudah terlanjur dengar semuanya Aku tak menjawab Ia pun meneruskan Sekarang aku juga harus membungkam kamu Aku tak bersenjata Kepalaku yang kepalang sakit Jadi lambat memproses serangan Mas Adi Dan aku pun terlambat menunduk Jejak Kepalaku terhantam batang kayu itu Suara perabot berantakan terdengar satu buku ambruk Gelagapan Aku mencoba bersiaga Namun anehnya Aku tak bisa melihat apa-apa Demi Tuhan mataku membuka Tapi hanya kegelapan yang aku saksikan Maafkan aku Wan Suara Mas Adi merintih Aku butahkan apa yang ada di hadapanku Tidak ada lagi daya aku melawan Hingga kemudian Tubuh Mas Adi terasa ambruk di hadapanku Mataku yang tak lagi berfungsi ini jadi kebingungan Aku baik-baik saja Apa yang terjadi? Belum juga ku temukan jawabnya lengan kananku dicenggram kuat-kuat Menarikku hingga berdiri Sosok itu memapahku dan menyeretku keluar Ayo kita harus segera keluar Ucap suara penolong itu Aku langsung mengenalinya Mbah Mantri Nur Salim Aku menerkas sambil terbata Tak ada sahutan Dan aku pun menangis dalam pandangan buta Sejurus dengan semakin jauhnya langkah yang kami tempuh Terdengarlah suara gemuruh di belakang Dapatku duga Rumah Cahyono Amruk Menindih dua bajingan yang sudah musyrik Bersekutu dengan kegelapan Mati Dilahap api menjadi sekam Lewat tengah malam itu Aku menangis Dan terus menangis Banjir doa dan rasa syukur Menyertai perjalananku pulang yang terseok Esok Semua orang harus mendengarnya Semua Tak terkecuali Dan Kisah ini Selesai Terima kasih Buat Bang Swita Kartika Terima kasih buat teman-teman Dan Jangan lupa ya Mampir ke channel Cadangan Mimin Itu Di layar akhir adat Tinggal disentuh saja Dan akan langsung menuju ke channel Cadangan Mimin Dan saya pamit untuk diri Sampai jumpa di kisah lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah